Halo semuanya, kita lanjut lagi ya Kali ini kita mau bahas Ini masih seolah terdekat, tapi ini tahun 2019 ya Tahun 2020-nya udah ada, teman-teman cek aja nih Oke, ini datanya dikasih Ini untuk soal 41, 42, 43 ya Oke, jadi nanti datanya bakal ada nih di sitep soalnya Pasaran atom dalam tabel prodik untuk unsur terletak dalam satu golongan Oke, kalau dia dalam satu golongan Berarti dia punya elektron valensi yang sama Oke, dan ini dia nomor atomnya ini masih ke 20 ya Jadi kalau misalnya teman-teman itu kan Kalau buat konfigurasi elektron kan ada dua cara ya Dengan menggunakan kulit, dengan menggunakan subkulit Oke, kalau teman-teman mahir yang kulit gak masalah Yang subkulit juga gak masalah, terserah Tetapi nih, saran saya ya Kalau teman-teman menggunakan konfigurasinya adalah kulit Oke, nomor atomnya itu lebih dari 20 Mending pakai yang subkulit aja Oke, jadi ini kita buat konfigurasinya dulu nih Ini M4 Oke, yang dipakai itu adalah nomor atomnya ya Karena kan untuk konfigurasi elektron Namanya juga konfigurasi elektron Yaitu penyebaran elektronnya Oke, itu Ups, risiko lagi Oke, jadi yang dipakai itu adalah jumlah elektron Jadi jumlah elektron itu sama dengan jumlah nomor atomnya Oke, ini berarti kalau kita buat konfigurasi kulit ya Ini 2, 2 Kalau dia L ini 8, berarti ini 2, 6 Kalau dia Z ini 9, berarti ini 2, 7 Kalau dia Ki ini 12, berarti ini 2, 8, 2 Kalau dia X ini 20, berarti 2, 8, 8, 2 Oke, jadi yang sama itu ada 3 ya Yaitu M Ki X Oke, jadi yang disebut dengan elektron valensi itu adalah angka yang paling terakhir ya Oke, jadi elektron valensi itu menentukan dia golongannya Ini M sama L ini salah L sama Z juga salah Z sama Ki salah Z sama X juga salah Ki sama X Nah, ini baru benar Oke, jadi terdapat pada golongan yang kedua Kalau teman-teman mau buat konfigurasinya pakai sepulit Gak masalah ya Ini jadinya 1S2, 2S2 Kalau untuk elektron valensinya Kalau menggunakan sepulit nih Kalau S yang terakhir nih Berarti elektron valensinya yang di atas ini Oke Kalau ini berarti 1S2, 2S2, 2P4 Berarti kalau dia terakhirnya SP Berarti jumlahin elektronnya itu adalah yang di atas Oke, gitu ya Lanjut lagi untuk soal yang kedua Ini dengan data yang sama Tetapi yang ditanya beda Oke, yang ditanya ini adalah Energi ionisasi paling kecil Di sini teman-teman perlu ketahui Energi ionisasi itu apa sih, gitu ya Jadi energi ionisasi itu adalah energi Yang dibutuhkan atau yang diperlukan Oke, untuk ngapain gitu Untuk melepaskan elektron Oke, jadi untuk melepaskan elektron Berarti supaya kita tahu posisinya di mana nih Dalam table product Berarti kita buat dulu nih konfigurasinya Oke, ini yang tadi ya 2, 2 Ini L-nya 8 Berarti 2, 6 Ini dia Z-nya 9 Berarti ini dia 7 Kalau dia Ki-nya 12 Berarti ini 2, 8, 8 Oleh, 2, 8, 2 Kalau dia X ini 20 Berarti ini 2, 8, 8, 2 Oke Berarti kita buat posisinya ya Kalau dia dalam golongan kedua kan berarti Oke, bentar dulu Ini kita tentu dulu Ini periode-nya periode kedua Ini ya, periode kedua itu adalah jumlah kulit yang terisi Ini periode ketiga Ini periode keempat Ini kedua-duanya periode kedua Tetapi golongannya beda ya Ini golongan 6, ini golongan 7 Jadi kita buat nih Jadi misal ya Ini kita buat disini golongan 2A-nya Berarti ada periode-periode kedua Ini ada M Di bawahnya ada Ki Di bawahnya ada X Sedangkan yang 3 ini sama-sama periode kedua Berarti kita buat nih Kita masih space ya Ini golongan 6 Disini golongan 7 Berarti disini ada L Disini ada Z Oke Teman-teman ingat nih Oh, bentar Ini itu ya Satu buku satu periode ya Disini L Disini Z-nya Jadi kalau energi ionisasi Itu dari kiri ke kanan Oke Energi ionisasinya itu dia semakin besar Sedangkan dari ke atas ke bawah Itu energi ionisasinya itu makin kecil Oke, kenapa? Kalau makin ke bawah Jumlah kulitnya itu makin banyak Berarti jarak dari inti ke kulit terluar itu makin jauh Akibatnya apa? Untuk melepaskan elektron pada kulit terluarnya Itu nggak diperlukan energi yang besar lagi Jadi cuma dikit doang energinya Disini yang ditanya adalah Energi ionisasi Energi ionisasi pertama Paling kecil Oke, yang paling kecil berarti adalah yang Ini Oh, sweet Yang X Oke Jadi jawabannya adalah yang D Terus lanjut lagi untuk soal yang ketiga Oke, masih data yang sama Yang ditanya ini adalah yang paling basah Dalam air Oke Hmm, berarti masih ya Kita buat konfigurasi lagi ya Oke Ini kalau misalnya saya buat dalam satu tempat Satu layar gini Kayaknya nggak cukup Makanya ini dipisah-pisah Oke, supaya lebih banyak spacenya Ini 26 Ini Z Ini 9 Ini 27 Ini Ki Ini 12 Berarti ini 2 8 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 10 20 20 Sama L M Sama L Berarti mana nih Ini M Ini L Oke Ini dia lepasin 2 Ini nangkap 2 Berarti ini ML Oke Ini golongan 2 ya Teman-teman ingat Kalau golongan 2, dia bersifat basah ya Berarti tadi posisinya M-nya di atas, K-nya di sini, X-nya di sini Kalau dia semakin ke bawah, ini sifat basahnya itu semakin besar Ingat kalau misalnya pengertian dari Arrhenius ya Basah itu adalah suatu senyawa itu dikatakan basah jika dia mudah melepaskan ohamin Jadi dia dapat menghasilkan ohamin di dalam air Karena kan ini ditanya dalam air Oke, jadi semakin ke bawah dia semakin basah Terus sedangkan L sama K, ini dominan dia membentuk asam Oke, ini asam, berarti tadi di sini L-nya, di sini K-nya Sekarang dia M sama L Oke, ini kan dia lebih kecil ya Enggak, ini enggak, karena kan ini minta yang paling basah Ini bukan X sama L, ini X sama L, masih ada Oh iya, ini X ya Oh, ini bisa nih Oke, K sama L, masih ada di bawahnya ya K sama L berarti lebih gede yang ini Berarti ini bukan Oke, Z sama L, Z-nya mana? Oh, upway di key, this is Z Oke, Z sama L, oh ini udah enggak lagi ya Ini udah asam-asam, bukan Ini juga bukan, berarti jawabannya adalah yang B Oke gitu Oke, next lagi Oke, ini untuk soal yang baru Kalau yang tadi udah cukup ya, dia cuma 3 doang Ini datanya juga sama untuk 3 soal Percobaan membuat air raza Oke, air raza ini adalah campuran dari asam nitrat dengan HCl ya Ini dengan perbandingan 3 banding 1 gitu Jadi ini dihasilkan, bersama reaksinya udah ada Pada percobaan tersebut digunakan larutan pekat Oke, jadi HCl-nya itu 9 molar Terus disini HNO3-nya yaitu 6 molar dengan volumenya 20 mili Yang diperoleh dari proses pengencaran lebih pekatnya ya Nih, jika 1 mol HNO3-nya habis bereaksi Yang ditanya adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoichiometri Oke, disini jumlah elektron yang ditanya Berarti ini ada hubungannya dengan redox Oke, berarti kita cek nih yang ada N-nya Berarti HNO3 hubungannya berarti ini dong Ya kan, NOCl Berarti kita buat dulu nih Ke NOCl, kita cek nih H itu kan dia plus O itu dia pada umumnya min 2 Ini ada 3, berarti min 6 Berarti disini N-nya plus 5 Oke, sel itu dia min 1 O itu dia min 2 Berarti disini N-nya plus 3 Oke, jadi elektron yang terlibat masuknya disini itu adalah selisihnya Oke, ini dari 5 ke 3 berarti selisihnya adalah 2 elektron Oke, jadi 2 elektron itu berarti sama aja dengan 2 mol elektron Berarti ini adalah yang B Oke, bisa ya Lanjut lagi untuk soal berikutnya Masih data yang sama, tetapi yang ditanya itu beda Jika larutan HNO3 yang digunakan pada reaksi tersebut diperoleh dari proses pengancaran Jadi katanya HNO3-nya dienceri nih Pekat 12 molar Oke, volume HNO3 yang diperlukan itu berapa? Oke, disini udah diketahui ya datanya ya Berarti katanya nih Yang 20 mili HNO3-6 molar ini Ini adalah yang dipakai untuk reaksi yang ini Oke kan Dan disini dikatakan bahwa HNO3 yang ini Itu diperoleh dari proses pengancaran Dari HNO3 yang pekat Ternyata pekatnya itu disini diketahui adalah 12 molar Oke Teman-teman ingat proses pengancaran rumusnya apa? Oke Rumus pengancaran itu adalah mol Oke, kita buat satu ya Sebelum diacarkan itu sama dengan mol sesudah diacarkan Jadi molnya itu sama Oke, disini kan hubungannya dengan volume dan molar Berarti kalau dia cari mol Berarti rumusnya jadi M1V1 sama dengan M2V2 Oke gitu ya Yang ini adalah hasil dari pengancaran Berarti ini yang N2-nya Sedangkan yang ini adalah M1-nya Oke, molarnya ini 12 molar Oke Volumenya itu yang dicari Jadi berapa kira-kira nih HCL yang dipakai Yang digunakan yang harus kita ambil Untuk membuat larutan yang ini Jadi dia diacarkan Oke Jadi ini HNO3-nya setelah diacarkan Ini 6 Terus volumenya menjadi 20 mili Oke, berarti Ini tinggal kali silang aja ya Maksudnya tinggal dibagi aja 6 kali ini 102 atau gini deh Lebih cepat Kiri kanan corek-kiri kanan Ini 12 sama ini Sama-sama dibagi 4 Ya kan Ini 3 Ini 4 Oh, wait Sama-sama dibagi 4 Berarti ini kan 3 Ini jadi 5 Berarti Ini 3 V1 Ini sama dengan 30 Berarti V1 Sama dengan 10 mili Oke Ternyata 10 mili yang diperlukan HNO3 pukatnya Untuk membuat larutan ini Yang HNO3-nya setelah diacarkan Oke, bisa ya Next lagi Informasi yang digunakan masih sama Oke Masih pembuatan air raja Oh, ya ini just information aja Air raja ini itu Gini Logam Misalnya logam emas Yang kayak gitu gitu ya Logam murni Itu dia susah direaksikan Tetapi kalau emas Itu bisa direaksikan dengan ini Oke Jadi campuran dari HNO3 dengan HCL-nya Itu emasnya bakal akan larutan Oke Itu just information aja ya Yang ini Jika gas CL-nya Yang dihasilkan 0,12 mol Oke Jadi ini CL-nya digatakan Jadi 0,12 mol ya Dan semua reaktannya habis bereaksi Yang ditanya Berapa volume HCL yang dipakai Oh, sorry Yang bereaksi Oke Kita buat dulu ini persamaan reaksinya Yaitu HNO3 Ditambah 3 HCL Ini menjadi CL2 Ditambah NOCL Ditambah 2 H2O Oke Ini kita buat mula-mula dulu Ini bereaksi Dan ini yang sisa Ini kan dia produknya ya Berarti di awal reaksi Nggak ada dong Terus ini dikatakan bahwa CL2-nya dihasilkan 0,12 mol Ini 0,12 Oke Terus ini HNO3 Bisa dong kita cari molnya Iya kan Karena diketahui konsentrasi Sama volumenya Berarti kita cari Mol Dari HNO3 Oke Berarti Cari molnya Volume dikali dengan Kemolaran Volumenya 20 ml Ini dikali 6 6 molar Berarti ini sama dengan 120 ml Oke Karena ini yang didapatkan CL-nya itu Dalam bentuk mol Berarti ini juga Kita jadikan ke mol aja ya Supaya sama Jadi nggak boleh nih Molnya apa Satuannya beda Oke Ini juga sama dengan 0,12 mol Oke Ini kita buat 0,12 mol Nah Ini berarti nih Ini katanya Semua reaktannya itu Habis bereaksi Oke Jika HNO3 Dia 0,12 Mula-mulanya Berarti yang bereaksinya Juga 0,12 Dok Iya kan Berarti ini sisanya habis Maksudnya dia nggak ada lagi Yang sisanya Terus kita mau tahu nih Berapa ACL-nya Oke Jika yang dihasilkan adalah 0,3 0,12 Berarti kita bisa cari dong ACL-nya Ya kan Dengan menggunakan Perbandingan koefisien Jadi Kita bandingin ke sini Yang sudah didapat Jika untuk satunya Dia molnya 0,12 Ini koefisiennya Yang dibandingin ya Berarti untuk 3-nya berapa Nah 0,36 Oke Di sini Yang diminta itu adalah Jika Mana nih Jika Jika Semua reaktannya Habis bereaksi Berarti ini juga habis dong Oke Supaya dia habis Berarti mula-mulanya berapa Ah good 0,36 Mol Oke Yang ditanya adalah Volume ACL-nya Berarti di sini kita sudah dapat Berarti volume HCL-nya Eh kok volume sih Mol Mol dulu Mol HCL yang dipakai Itu adalah 0,36 Mol Oke Tetapi yang ditanya bukan Mol Yang ditanya adalah Berapa Volumenya Oke Di sini diketahui Konsentrasinya Berarti kita bisa cari dong Pakai rumusnya ini nih Molar itu kan sama dengan Mol per volume Kita mau cari volume Berarti Mol per Kemolaran Molnya yaitu 0,36 Dibagi Kemolarannya Di sini 9 ya Oke Berarti 0,36 Dibagi 0,36 Dibagi 9 Berarti sama dengan 0,04 Ini liter ya Oke Ini dia dalam bentuk mili Berarti kita kali 1000 Supaya dia dalam bentuk mili Berarti ini sama dengan 40 mili Berarti jawabannya adalah Yang D Oke Bisa ya Jadi intinya Teman-teman semuanya Harus bisa Stoichiometrinya Jadi stoichiometrinya Diulang-ulang lagi Ini Ya kan Jadi dari beberapa tahun itu Dia stoichiometri selalu ada Jadi perbanyak lagi Belajar yang stoichiometrinya Lanjut lagi Untuk soal berikutnya Wow Ini apa nih Ada grafiknya ya Oke Ini juga untuk 2 soal Oke Ini ada grafik Ini teman-teman Lihat ya Ini untuk Energi Ini pada Kayaknya ini katalis deh Oke Dia menggunakan katalis Nah Ini Pembentukan setiap Mol P Dari Oke Ini hasilnya ya Oke Ini produk Sedangkan A dan B di sini Ini adalah Reaktannya Oke Yang ditanya Jadi jika P nya itu dihasilkan dari A dan B Mana yang terjadi Oke Teman-teman perhatikan Nih Awalnya Dia nilainya Kalau misalkan ya Ini kita misalkan Angkanya 0 Ini 100 Berarti semakin ke atas Nilainya makin besar Ini kan energinya ya Ini Awalnya itu Dia posisinya di sini Reaktannya Sedangkan setelah Dia terbentuk produk Ternyata produknya Lebih besar Ya kan Jadi Jika produknya Lebih besar Daripada Apa Reaktannya Nilai delta H Itu kan produk Dikurang reaktan Ya kan Jika produknya Ini berarti Lebih besar Lebih besar Dikurang yang kecil Berarti nanti Hasilnya Bakalan positif Ya kan Kalau dia hasilnya positif Itu berarti Dia adalah Endotherm Oke Jadi Oh iya Bukan Ini bukan Lagi reaksi ya Termo kimia Jadi Kalau dia Endotherm Berarti dia adalah Menyerap energi Oke Bisa ya Jadi ini kita bisa Eliminasi nih Yang A sama B Udah jelas salah Oke Terus selanjutnya Energinya dari mana Berapa energinya Ya Energinya itu Berarti pengurangan Dari delta H Ya kan Ini untuk P nilainya B Untuk A tambah B Nilainya A Berarti Untuk cari nilai delta H Berarti sama dengan B dikurang A Ya kan Berarti jawabnya Ini yang sesuai adalah Yang D Gampang? Oke Next lagi Oke Ini masih data yang tadi ya Yang ditanya beda Jika semua spesies Yang terlibat Berwujud gas Oke Jadi semuanya ini Dianggap gas ya Menurut teori kinetik gas Pernyataan yang benar Oke Kita cek Reaksi pembentukan P P ini katanya Dari C Merupakan tahap penentu Jadi bukan ya Bukan Oke Di sini C ini Ini Apa? Hasil Maksudnya Dia transisi Dia transisi Oke Terus setelah itu Pada temperatur yang sama Tetapan laju reaksi Tetapan laju reaksi Berarti K ya Pembentukan P dari C Itu lebih besar Dibandingkan tetapan laju Reaksi pembentukan C Dari A ke B Oke Ini bukan Senyawa antara C Pasti akan dihasilkan Jika sudah terbentuk senyawa Teraktifasi B Oh Bukan ya Jadi kita udah tahapannya dulu nih Dari sini dulu Jadi gak langsung Oke gitu Terus produk P Dihasilkan dari reaksi Antara A dan B Dengan melewati Satu reaksi teraktifasi Oke A dan B dapat menghasilkan produk P Tanpa O Ini salah Oke Jadi yang benarnya ini yang D ya Jadi nih A dari A ini Ini reaktan ya Dari reaktan ini Ini ke produk Ini yang namanya daerahnya itu Adalah yang produk yang Apa nih Senyawa teraktifasi Gitu Jadi kayak ada Senyawanya itu adalah Senyawa antara Kayak gitu Jadi Misalnya nih kita buat ya A ditambah B Ini menjadi AB plus Ini teraktifasinya Kayak gitu ya A A plus B Tambah C Dari sini ke sini Terus setelah itu Ini A tambah B Nih ya A Oh sorry Bukan A tambah B AB ini Ditambah C ini Hasilnya itu adalah C ini Oke Terus C aktifasinya ini Itu menjadi B Dah nih Lihat ya Yang bisa dicoret Kiri kanan Ini bisa dicoret Ini bisa dicoret Akhirnya apa Kita bisa dapat nilai A tambah B Menjadi B Jadi data yang sebenarnya Kita cari itu adalah ini Jadi yang dicoret ini Itu adalah senyawa teraktifasi Namanya Bisa Oke good Next nih Atom pusat BR Oke Kita buat nih BR itu Teman-teman ingat Dia golongan berapa Al-Kai Dia golongan 7 ya Ini sama-sama golongan 7 Oke Ini sama-sama golongan 7 Kalau dia golongan 7 Berarti elektron valensinya Adalah 7 Jadi elektron yang dipakai Untuk berikatan bersama Itu ada 7 Oke Disini yang menjadi atom pusatnya Adalah BR Jadi BR yang mengingat F BR Oke Ada 7 ya 1 2 3 4 5 6 7 Jadi ini berikatan dengan F Ini juga berikatan dengan F Ini ada F Ini ada F Ini ada F Oke Ini nanti semuanya Dilengkapin ya Oke Ini secuanya semua buat salah satu aja Jadi ini perhatiin Yaitu 5 domain Merupakan pasangan elektron ikatan Benar ya Yaitu yang gini 1 2 3 4 5 Sedangkan 1 domain Adalah pasangan elektron bebas Pasangan elektron bebas disini Maksudnya ini Nah Jadi ada sepasang elektron dari BR Yang tidak berikatan Oke Geometri molekulnya Berarti kalau kita buat ini Jadinya AX 5 E E Ini adalah yang bebasnya ya Oke Jadi kalau bentuknya seperti ini Kalau dia namanya adalah AX 5 E Itu namanya adalah Piramida segitiga Oke Jadi jawabannya adalah yang E Jadi ini saran saya Kalau misalnya ada soal kayak gini Oke Teman-teman hafalin aja Ininya Nama-namanya Jadi kalau misalnya nih AX 4 Berarti dia adalah tetrahedral Kalau misalnya AX 6 Berarti Ini Namanya octahedral Yang kayak gitu-gitu ya Sedangkan kalau AX E5 nya nih Ini kita bisa tahu Yaitu dari ini Suster Lewis nya Kayak gitu ya Oke Next lagi Gambar lagi ya Gambar lagi ya Saya rasa ini soal yang terakhir dulu ya Untuk part yang ini Nanti kita lanjut lagi Part yang kedua Karena soalnya kita bagi aja Supaya nggak terlalu panjang Pada pengukuran tekanan P Suatu gas ideal Sebagai suatu fungsi Oke Ini Disini disebutin Gaya gas ideal ya Ingat Persamaan gas ideal itu adalah Pc sama dengan NrT Karena disini fungsinya adalah Ada fungsi tekanan Volume Sama Apa ini Suhu Berarti jadinya gini Pc per T Oke Jadi P dan P nya Itu nanti T kanan Volume Oke Itu berbanding terbalik Dengan suhunya Oke Jadi disini katanya Temperaturnya dibuat tetap Dilakukan pada Berbagai Oke Ini ada T1 T2 nya Oke Kalau mungkin Kurang jelas Ini yang T1 Ini T2 Ini T3 Ini yang T4 nya Oke Terus Data yang digambarkan Dalam grafik di atas Jadi yang mana Katanya yang paling benar Oke Sekarang kita cek nih Teman-teman perhatikan ya Ini kan volume ya Volume disini berarti jumlahnya makin besar Ini tekanan Semakin ke atas juga semakin besar Coba teman-teman perhatiin Ini dilihat batasnya ya Ini posisinya disini Ini Oke Ini Dan ini T3 sama T1 Dia tekanannya sama Ya kan Berarti ini P Tekanan T1 Itu sama dengan Tekanan T4 T3 Sama ya Terus kalau kita lihat dari tekanannya Yang paling besar tekanannya itu Adalah yang Nih Ini ya Paling besar ya Terus Yang kedua yang paling besar itu adalah yang ini Yang T2 T2 Baru T1 Yang paling kecil Oke Sedangkan kalau kita lihat dari volumenya Nih Lihat volumenya nih Volumenya itu kan berarti Kita tarik garis lurus ini Ya kan Kita tarik ke bawah Berarti yang paling besar itu adalah T1 Ya kan Tari ke bawah nih Nah Tari ke bawah Oke Jadi yang paling besar itu adalah volume T1 Terus ini untuk volumenya Baru dia T2 Baru dia T3 Baru dia T4 Oke Teman-teman ingat nih Ingat ya Volume itu Oke Dia berbanding terbalik Oke Berbanding Terbalik Dengan yang namanya Suhu Oke Berbanding Berbanding terbalik Oke Berbanding terbalik Dengan Ini bentar P1 T1 Sama T1 Oke Ini 4 ya Bukan T1 lagi ya Ini 4 Oke Jadi dia berbanding terbalik Oke Jadi berbanding terbalik Hasilnya apa Kita lihat dari sini Oke Jadi kalau kita hubungkan dengan suhu Ini kan ditanya nih Perbandingan suhunya ya Berarti kalau kita lihat dari yang ini Dari volumenya Berarti T4 itu dia lebih besar daripada T3 Lebih besar daripada T2 Dan lebih besar dari T1 Jadi kebalikan dari sini Oke Dari yang ini Berarti kalau kita lihat optionnya T1 lebih besar dari T2 Ini jelas salah T2 katanya lebih besar daripada T3 Jelas salah T3 lebih besar daripada T4 Jelas salah T4 lebih besar daripada T1 Nah ini dia Benar T1 Oke ini salah Berarti jawabannya yang benar adalah yang D Oke Demikian dulu pembahasan kita untuk part yang pertama ini Nanti kita lanjut lagi untuk part yang kedua ya Masih tetap untuk soal UTBK-nya yang 2019 Coba teman-teman bisa latihan lagi Oke Demikian dulu Please subscribe Dan jangan lupa di-share juga Terima kasih Selamat menikmati